Tau, meme. Gak tau. Polos banget. Polos banget. Kayaknya bulan ini udah mulai dewasa ya. Harapan saya adalah semoga lampu yang hilang kembali lagi. Ini bukan talk show, apa lagi operan. Ini cuma cerita, santai bersama. Ini bukan, ini bukan talk show. Ini bukan, ini bukan talk show. Halo semuanya, balik lagi di channel S-Pro. Selamat menyaksikan acara yang hampir 100 episode bersama Scarlett. Ingat, acara ini hanya ada di Youtube, gak ada di TV. Karena ini bukan talk show. Nggak bisa. Ini pas banget nih ada kebulan. Kebulan, aku mau dengar kebulan nyanyi dong. Boleh. Tapi aku mau sambil berdiri. Boleh ya. Boleh ya. Pas arah. Di radio aku dengar lagu kesayanganmu. Ku telepon ke rumahmu. Sedang apa sayangku. Ku harap engkau mendengar. Dan ku katakan rindu. Ya, 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 ya. Malam minggu, pukul tujuh. Kamu apel ke rumahku. Ku bersiung dan bernyanyi. Membayangkan dirimu. Membayangkan dirimu. Bercanda dan bercumbu. Duduk berdua denganmu. Tetapi mimpi apa aku semalam. Ku lihat engkau duduk berdua. Ya, ya, ya. Bercanda mesra dengan seorang wanita. Kau cubit, kau peluk, kau cium. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Di radio. Terima kasih. Gimana? Boleh duduk? Boleh, boleh dong. Tuan dan nyanyi juga dong. Nyanyi. Nyanyi? nyanyi juga di depan juga kali ya gantian enggak main musik enggak musik dong ini spesial lagunya lagu single pertama aku ingin jadi cintamu ingin jadi cinta ingin jadi cintamu jangan diketahui aku ya ku ingin jadi cintamu pendampingmu sampai kapan ku memilih semoga takdir cintaku membawaku memilih mengatakan cinta keren banget ini mah kalo udah ada bintang tamu kayak gini harus panggil ayah ini sebentar ya terima kasih tau ada tamu aduh halo suaranya bagus sekali maaf aku agak telat lagi nyari lampu lampu ilang lampu apa mau ini lampu sini ilang 30 sampai 30 ada yang paling lampu ya silahkan duduk ayo maaf ya ini ya kita kedatangan ke bulan sama kawanda oh tau dong oh tau iya ini njen bu eh ngomong-ngomong kita bagi hari dulu ya nanti ke bulan Senin sampai Rabu kawanda eh kamis sampai jumat hari apa itu hari apa itu ini hari kita kalo main jadi ada jadwalnya gitu jadi biar gak berantakan biar gak bintang emang kalo barang-barang gimana kamu poligami main kemana aja main pake di jadwal begitu main main mah barang-barang aja gak apa-apa wanda apa kabar wanda nama panjangnya wanda tau ya wanda tau ya oke kalau begitu saat ngan-ngan baca profil baca ilo aduh lampu kurang bulan Setena adalah influencer terkenal asal Bali dengan followers 8,3M dan bulan pernah kesike ini bukan talkshow dengan views 7,4M luar biasa sedangkan Wanda pertama adalah pemenang The Next Girl Band dan peserta Indonesian Idol 2021 tepuk tangan lu yuk oke kita langsung ke pertanyaan yang pertama ya kenapa kalian memilih berkarir menjadi penyanyi apa motivasinya kenapa ingin jadi penyanyi gak mau PNS gitu banyak polwaan kan banyak gitu kenapa anda pengen jadi penyanyi jangan sampai anda balikin ke saya pertanyaan kenapa jadi pelawak gitu ya karena emang hobi sih oh hobi berarti berawal dari hobi jadi pekerjaan dan dapet uang oke kalau Wanda kurang lebih sama sih hobi awalnya terus kayak aku senang nyanyi karena aku bisa mengekspresikan diri aku sih jadi kayak misalnya aku lagi sedih nih terus kayak oh ya lewat lagu aku bisa bercerita aku lagi sedih nih nyanyi lagu-lagu galau gitu lagi senang nyanyi lagu-lagu senang gitu emang kadang-kadang lagu itu mewakili ya kan betul saya juga menciptakan lagu mie 2 cinta itu 2016 spiralnya di tahun 2022 gitu dan itu apa namanya bukan ungkapan tapi malah kejadian oke lanjutkan jadi harus hati-hati ya yang punya lampu dimanapun harus hati-hati ya oke lanjut lanjut oh berarti kalian itu emang berawal dari hobi iya selain hobi nyanyi kalian hobi apa? hobi memandangimu memandangmu oke eh kita belum pertanyaan tipis-tipis lah ya iya oke ini pertanyaan tipis-tipis nih ya selama Njan shooting di Ini Bukan Talk Show Njan tuh ngerasa kalau kalian itu bintang tamu paling cantik yang pernah datang di Ini Bukan Talk Show makanya Njan mau nanya kalian tuh ngerasa gak sih kalau misalnya kalian cantik? enggak kalau aku sih lebih ke kayak semua perempuan pasti cantik sih kayak mereka tuh cantik sesuai dengan porsi mereka masing-masing kayak pasti aku sama bulan juga cantiknya beda gitu bulan cantiknya gini aku gini gitu ini termasuk perempuan yang cantik yang pertama cantik fisik yang kedua itu inner beauty dan juga inner beauty owner gitu artinya tutur katanya lembut terus etikanya bagus terus dia tahu marwahnya sebagai seorang perempuan itu cantik oke nah kalau ya apa kamu aja kamu mausnya kalau muka cantik gitu tuh dapet privilege beda gak sih? kalau menurut aku sih kayak kan emang semua perempuan cantik gitu ya jadi kayak kalau privilege sebenarnya kayak gimana caranya kita bisa memancarkan aura kecantikan itu aja kayak inner beauty gitu kalau misalnya kita bisa memancarkan itu pasti kayak oh iya orang pasti ngertinya bakalan cantik gitu jadi kalau misalnya privilege menurut aku kayak semua orang punya privilege yang sama sih kalau misalnya mau jadi cantik pasti bisa gitu iya betul bisa dikatakan jadi cantik lah dengan mereka bisa bernyanyi mendengarkan alunan suaranya juga bisa akan ada eksposur lebih gitu lebih cantik very very beautiful oke itu bahasa inggris iya tahu orang juga oke ini pertanyaan selanjutnya buat bulan nih kalian buat kalian berdua deh kalian ini kan berkarya di entertainment terbilang baru ya ada momen yang paling memorable atau yang selalu diingat? ada momen yang paling selalu diingat sih waktu viral waktu viral waktu dikenal banyak orang terus di jalanan udah mereka udah pernah tahu nama bulan panggil-panggil sendiri kaget sih kayak anjay mereka udah tahu jadi itu yang tidak bakalan hilang dari memori pikiran kamu ya oke kalau Anda? kalau aku, mungkin karena aku awalnya di ajang pencarian bakat ya Kang jadi kayak aku tuh pernah ikut Indonesian Idol kan sebelumnya terus itu pas lagi season covid gitu special season jadi kayak semuanya ada season covid ya lomba nyanyi season covid pakai masker semuanya oh bener, pakai masker pakai apa namanya yang penutup muka itu facial itu bener-bener kayak pressure juga sih karena di studio gak ada penonton terus kayak selama karantina kita di kamar bener-bener sendirian terus gak ada yang nemenin mau ketemu sama keluarga pun susah kayak bener-bener sebulan gak nyampe sebulan sekali kayak berbulan-bulan sekali gitu jadi selama di karantina kayak kita bener-bener sendiri dan itu salah satu momen memorable sih Mbak Tato akan teringat terus ya sama di sini juga kan covid udah gak ada tapi penonton gak ada bukan karena covid ya karena lampi lah oke kalian ini kan berarti udah masuk ke dikenal banyak orang gitu ya pernah gak ada fans yang gemesan gitu kayak misalnya ketemu kayak garis keras seperti itu kan ada tuh kayak cubit-cubit kayak gitu pernah ada gak? cubit pakai tang gitu atau seru banget ada gak? pernah gak gitu di jambak itu itu wah parah aku pernah di jambak waktu itu iya naik panggung sama ibu ibu kesel dia mau foto karena kan di apa di amanin gitu akhirnya ibu ibunya kesel mau foto aja susah dicom dia lagi hamil aku kan gak mau anaknya kayak saya Paling aku pernah sih sekali dulu pas lagi ikut The Next Boy Girl Band itu, jadi kayak kalian banyak menonton gitu terus kayak sampe di cakar gitu Aku pernah di cakar, masih ada bekasinya sekarang Sampai tujuh meter dalemnya Wesss, ngomong gitu Melusuk Kalo bulan gak ada? Bulan pernah gak? Pernah, tapi gak sama Jakar-Dakar sih, paling cubit-cubit Gemes gitu Aku juga pengen cubit, gemes banget liat kamu Kalo Nyan pernah gak ngalamin gak? Kamu kan udah dikenal juga di komplek Belum, gak ada yang gimana? Gak tau? Bapak Oh gak tau, yaudah Oke Kalo digosipin pernah gak kalian? Gosipin apa nih? Ya apa aja gitu, oh bulan lagi deket gitu Digosipin Apa aja, ada berita-berita yang miring misalkan Bulan, nyolong laptop misalkan Gitu Atau Ya ini makan contoh gitu Pernah gak kayak gitu? Terus kamu ngerasa risih banget dengan berita itu gitu Kan sekarang tuh kan pemberitaan kadang-kadang gampang banget Membuat judul gitu kan, thumbnail gitu Sule meninggal, besok hidup lagi gitu Iya, pernah lewat Pernah Sampai 14 kali gue katain meninggal Orang pengen banget gue meninggal ya Ntar lah kalo udah lampu kebeli lagi, balu Kalo bulan pernah gak kayak gitu? Kalo digosipin sih belum pernah Belum pernah Tapi kalo Diberitain? Beritain belum pernah Oke Digosipin di samping baru pernah Hah? Di samping gimana? Iya Jadi kan Ya Jadi kamu punya teman nih Ceritanya Aku lagi nyanyi gitu kan Terus Aku denger dia lagi gosipin aku Gosipinnya di depan kamu? Sebarbar itu loh Terus Abis nyanyi Dia langsung kayak ngerasa Bersalah mungkin ya aku Mungkin aku denger gitu Dia kayak langsung deketin aku Ajak ngobrol Padahal aku gak tau Dia nggosipin aku Aku gak gosipin kamu kok disini Tapi dia minta maaf kan? Apa malah minta duit? Enggak Enggak, dia pura-pura Sampai segitunya Emang gak tau ada kamu disitu gitu? Tau dong Tapi kenapa dia ngomongin kamu? Enggak tau Enggak tau Enggak gitu Kadang-kadang Iya Janganlah suka gosip-gosip ya Mendingan kita kepang saja Kok gitu negarnya? Iya Kalau Wanda? Kalau aku Paling terakhir-terakhir kemarin tuh Kan aku baru Baru release single kan Jika ingin jadi cintamu Terus kayak Mungkin karena release-nya berdekatan Sama lagunya Kak Marion Jola Yang Bukan Manusia Terus kayak Dimirip-miripin gitu Kayak kalau dibilang Plagiat nih lagunya Lagu Kak Marion Jola Yang Bukan Manusia Terus kayak aku ngeliatnya Yaudahlah Padahal beda banget Kayak cuman intronya doang yang depan Tapi kan itu juga Karena prosesnya pasti panjang kan Sebelum-sebelumnya Kayak gak mungkin kayak Ada yang ngikutin ini Atau ngikutin ini Cuman yaudahlah Ya itulah namanya juga Netizen ya Dan ini ada gosip Dan juga Bukan gosip Mungkin fakta ini ya Yang akan dibawakan oleh Hyrule Dia ini adalah Tukang sayur Tukang sayur yang biasa keliling disini Silahkan masuk Lukman Masuk Salayur 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 Sayur Salayur 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 Mayur Salayur 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 Jadi orang India dia Salayur Lu mau jadi Argentine Salayur Lu mau jadi Emang tau lagu India Tau ya Oh coba Coba Tau tapi mikir lu Tau yang India джala ch Pharmac LU semenjak pulang jadi giniesh siapa yang mendoktrin lo disana kenapa tiba-tiba pakai pakaian India begini kamu lagi suka India iya ya Oh ada lagu yang lain nggak selain caya-caya Hai lagi badian Jani hei coba enggak tahu enggak tahu oke yang itu yang itu tahu enggak Kak unstoppable gimana mau nyanyiin coba I put my hammer on show you how strong I am I put my hammer on show you how strong I am I'm unstoppable I'm invincible ngapain tepuk tangan lo oh ini berarti ada hubungannya sama bulan sutena dong kalau gitu huh Caca ya ah Aca Caca tuh emang Iya gak usah Aceh itu sama Iya lagi Aceh- windy Lee Aceh-Ace Maaf Maaf Sebelumnya Kang Sayur Mau atraksi dulu Aca-aca don't don't three this at that apa coba ulang-ulang don't try at home kali jangan dicoba di rumah don't ya itu don't don't cry jangan nangis this this room this at room ya deh terserah lu sama keluarga lu atraksi apa ini emaknya waktu ngelahirin gimana ya aneh ya orang ini makanan perindapan ya ini jangan-jangan lampunya dicurinya di sini kali ya Hahahaha ular sendok gitu Ular sendok ya Amya? Dapat dari mana? Dapat dari sawah ya Oh sawah Emang ular sendok di sawah ya? Kalau ular sendok kan di sawah Berarti ular sendok di sendok ya Ada atraksi lagi? Udah ya gak ada Behal udah dicopot Yang di dalam Udah Kali jangan salah lagi ya Kata ular maam ini bicara katanya 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 Bulan ini Punya Kebiasaan unik ya Yaitu Makan tomat mentah Itu benar? Oke Benar Ya itu benar Ditambahin nasi juga kadang Oh tomat Tomat mentah dimakan ya? Ya Dirujak gitu Dirujak, dijus, dimakan langsung Berarti seneng tomat ya? Kenapa? Seneng tomat Karena selain membuat perut kenyang Bisa membuat glowing Oh kulit bagus Oh gitu ma'am besok makan tomat biar kulitnya bagus Ya? Mohon ya Pengen blow up Glowing Sudah Ada lagi Nah Yang itu siapa yang Kenalan dulu Kenalan 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 dulu Kenalan Ma'am Dia mau nyebut nama aja Sampai 2 meter ya Lama banget Katanya Kawana ini Punya keunikan Ya itu Makan nasi mateng Ya Itu benar Makan nasi mateng Ya salah sih Benar sih Informatif sekali Kalau bukan bulan puasa Gue hajar Di ma'am Kalau orang tuh makan nasi Ya nasinya mateng Masa makan nasi mentah Itu bukan keunikan Gak ada gosip Gak ada gosip Iya ya Ma'am kalau kang sayur ngaco Soalnya kang sayur Gak punya gosip Buat kak Kawan gak Ya tinggal ngomong Keunikan makan nasi mateng Ya iya loh orang normal Makan nasi mateng Gue kutuk jadi lampu Udah Kalau gak ada lagi Udah Itu awas gigit Ular sendoknya Aduh Itu punya gua tuh Makasih kang sayur Sami-sami Kang sayur pamit dulu Iya Kau kirain mau ngapain Salayur Nyanyi lagi dia Sayur Nyanyi dia Salayur Salayur Mayur Oke ini pertanyaan terakhir ya Buat kawanda nih Selama hidup Pernah gak ngalamin hal terkocak Menurut kamu Selama hidup Hal terkocak yang tadi sih Yang tadi Yang tadi Yang terakhir tadi ya Mau nangis tadi hampir Itu sedih bukan hal terkocak Kalau yang ngalamin sendiri ada gak Ngalamin sendiri Kayaknya gitu-gitu aja sih aku Maksudnya kayak yaudah kocak-kocaknya yang paling ya Di keluarga gitu nemuin apa gitu gak ada Misalkan ade lagi tidur Bicet kakinya Kan itu kocak Itu kocak kan Misal gitu Misal Aku ini sih paling kayak Aku tuh kan dulu Suka karantina gitu-gitu kan Terus kayak Kalau misalnya tidur berarti bareng sama temen kan Nah terus abis itu kayak temen aku tuh bilang kayak Wanda kok kamu tidak ada posenya sih gitu Jadi kayak aku kalau misalnya tidur tuh suka berpose gitu loh Kayak gini gitu tidur kamu Iya jadi kayak misalnya Terkakinya gini Terus tidur gitu Atau kayak misalnya Terkakannya sambil gini Atau sambil gini Sambil gimana gitu-gitu Keren gak Tidur gini Gak ada loh kayak tidur kayak gitu Itu karena abis ngeliat sesuatu atau tiba-tiba Enggak sih gak ada emang tiba-tiba Malah aku juga gak nyadar Kayak tiba-tiba temen aku ngomong kayak gitu Terus aku kayak Emang iya gitu Ada yang medioin gak Ada sih dulu Tapi pernah gak kamu tidur Terus kamu catwalk gitu Enggak sih kalau catwalk kita gak pernah Tapi kalau ke bulan Harus kocak Ya terkocak Paling itu sih Paling perbedaan bahasa Bahasa di Bali Semua bahasa Jakarta Kan ada juga kan Terkoca kan disana Keca itu Ya paling Misalnya kalau di Jakarta kan bilangnya Kalau beli nasi Satu lagi dong bang gitu Kalau di Jakarta beli nasi Satu lagi dong bang gitu Nasi Lagi satu dong gitu Lagi satu Balik-balik gitu Oh dibalik-balik ya kalau dibalik Sama ada itu Arti bahasa kenyang di Bali itu berbeda Kenyang? Iya Kalau di kita kenyang Kalau di orang suna tuh wareng Iya Kalau Bali? Kenyang Wareng juga Tapi kenyang itu ada artinya juga di Bali Apa artinya di Bali? Bisa cari di Google sendiri Oh nyuruh dia Pokoknya kocak Pokoknya Nyuruh pinter dia Misalnya cari di Google Oke Nah kenyang di Bali Kenyang merupakan istilah yang memiliki berbeda dalam Dalam kosa kata Bali Dalam bahasa Bali Kenyang Merujuk pada kondisi Dimana Serah Cokok Oke skip Skip Mau salah Anak gue masih 15 tahun nih Oh gitu ya Oke Aduh kenyang nih Kenyang nih Oh gitu ya Berarti harus hati-hati dong Kalau di Bali bilang kenyang Hati-hati Oh pantas aku pernah kan ke Bali tuh Terus abis makan di restoran Terus mbaknya yang bawa ini Lewat Kenapa langsung kenyang Terus dia Mbaknya langsung gitu Makanya aneh Aku kan biasa-biasanya karena aku gak tau kan Aduh salah Harusnya aku tanyain ya Makanya bulan juga suka ambiku Sama komentar-komentar di tiktok gitu kan Bulan posting foto Posting video Terus ada komen ya Aku belum makan aja udah kenyang liat kamu Jadi kan kayak gimana gitu Enggak Enggak Maksudnya kenapa lu fokusnya ke situ Kan bisa kenyang-kenyang perut gitu loh Tapi orang Bali tuh beda Iya beda Kayaknya bulan ini udah mulai dewasa ya Eh tapi ini unik juga loh Untuk memberitahu kayak di Medan itu kan Kata bujang ya kan Gue pernah dimarahi juga sama orang Medan Karena itu kotor katanya Mbeya Gitu Tapi gue kan nonton film Si itu siapa namanya tuh Naga Bonar Ah kau bujang Nah itu kan Itu juga Kadang-kadang kita kan Beda-beda bahasa Beda-beda budaya gitu Tapi kita tetap harus hati-hati Tapi ada yang lain gak Bulan ini menarik juga nih Ada yang Meme Itu juga kan Apa? Meme Meme Iya Meme Meme itu kan ibu Kalau di bahasa Bali Oh Meme ibu Iya kadang ada yang Kadang Kadang kalau kita Lagi manja-manjanya sama ibu itu Ditambahin Kak Meme Ini gak jorok ya Ini gak jorok Ini pengetahuan Ini ibu Ya kalau di tempat aku Bukan ibu itu tuh Iya Apa dong Apa? Ya masu harus aku sebutin Harus aku sebutin Gitu Emang unik-unik ya Ada yang lain lagi? Udah dong Eh Tapi Wanda kamu dari mana? Sunda Ah Sunda Ada yang Ah di Bogor ada yang Ini gak? Kayak ini Kalau Bogor tuh sebenarnya Kayak Sunda Biasanya Cuman kayak Sundanya kasar kan Oh berarti kamu tau dong Tadi yang meme yang Ini ya Tau meme Gak tau Polos banget Polos banget Oke 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 Sama aja ya Ada yang kasar Ada yang halus ya Iya kasar halus doang aja Tapi tadi aku menarik nih Bulan sebelum Kita closing ya Aku mau Diajarin logat India dong Oh Ya Kayak gimana tuh Kayak gini Halo Welcome back to my YouTube channel Welcome back to my YouTube channel Subscribe Don't forget to like, comment, and subscribe Don't forget to comment, and subscribe Yes Tak kelecak nak Mas Depeng nak cacat Tak kelecak nak mas Depeng nak cacat Susah ya Itu biasanya orang India kalau berbahasa Inggris gitu ya Iya Dari T jadi D gitu Oh T jadi D T Tiada 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 tuh jadi diada gitu Little 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 Okay Sekarang aku mau tanya harapan kamu ke depan Mau seperti apa tapi dengan logat India Kalau bahasa Indonesia pula nggak bisa Bahasa Inggris aja nggak apa-apa Oke Apa ya Kok mendadak banget ini Oke Nggak diberikan Kami kan keluarga tahu Jadi dadakan Oke Dikit aja dikit I hope I hope I hope I hope I hope I can be a success girl In the next future Oke Oke Kalau Wanda harapannya Nggak pakai logat India kan ya Nggak usah Kamu logat Bogor aja Pastinya semoga ke depannya bisa menghasilkan karya-karya terus sih Terus bisa bermusik di Indonesia Oke Jan Harapan Harapan kamu apa Harapan saya adalah semoga lampu yang hilang kembali lagi di tangan saya ya Terima kasih pulang Terima kasih Terima kasih Wanda Terima kasih juga buat menonton Ini bukan talkshow yang selalu setia menonton S-Pro Jadi buat kalian semua jangan lupa buat di like, komen, dan subscribe Ingat acara ini hanya ada di Youtube Gak ada di TV Karena ini bukan Talkshow Nolisa Terima kasih 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 Terima kasih